Pendekar Latah Jilid 15. Untung latihan Kongsun Ki baru mencapai tingkat kelima, jikalau latihannya lebih maju pada tingkat yang lebih tinggi lagi, tempat yang kena tabasan telapak tangannya, kadar racunnya akan cepat sekali menjalar dalam satu jam. Seng Korban akan menjadi manusia kering layu, betapa ngeri kematiannya, sungguh sukar dilukiskan. Suhu Hang Lei Moli Kongsun In adalah maha guru silat yang berkepandaian maha tinggi berpengalaman luas dan berpengetahuan mendalam, meski dia tidak tahu kera latihan Hoa Hiya Tu, namun dia cukup paham akan seluk-beluk pukulan beracun ini, maka dia pernah memberi penjelasan kepada Hang Lei Moli bagaimana untuk menolong seorang yang menjadi korban pukulan Hoa Hiya Tu. Walau kaget, namun setelah memeriksa luka tangan laki itu, lega juga hati Hang Lei Moli karena latihan Kongsun Ki belum matang, maka luka ini tidak sukar untuk disembuhkan, katanya, Untung Lwe Kangmu cukup tinggi, Hoa Hiya Tu paling hanya melukai telapak tanganmu saja, belum sampai menjalar naik. Gunakan hawa murni dari pusar disalurkan melalui Xiao Yang King Moh terus ke Koan Goan Hiya di ujung pergelangan tanganmu, beruntun berputar tiga kali, sehingga darah baru menjebol darah mati yang membeku. Nona Xia, mari coba kau ikut membantu, Hang Lei Moli dan Lian Cheng Xia masing salurkan Lwe Kang mereka bantu memperlancar hawa murni untuk mengobati luka-luka itu. Lwe Kang mereka berdua cukup tinggi, ditambah lwe Kang si laki sendiri, kira setengah sulutan dupa, darah segar ternyata berhasil tersalur ke telapak tangan, dengan Pedangnya Hang Lei Moli mengiris jari tengah orang sehingga darah beracun terdesak keluar, rumput hijau yang ketetesan darah beracun itu seketika menguning dan layu kering. Tak tertahan Lian Cheng Xia dan laki itu tersirap kaget dan meleletkan lidah. Darah beracun sudah terdesak bersih, selanjutnya kau perlu istirahat dan memulihkan tenaga, makanlah obatan yang membantu memulihkan tenaga supaya kesehatanmu lebih sembuh, dan lagi dalam jangka satu bulan, jangan kau gunakan tangan kanan ini bertempur atau mengangkat benda berat. Laki itu amat berterima kasih, katanya, liuli hiap, sungguh aku tidak tahu kira bagaimana harus membalas budimu. Ah, kenapa sungkan, teman baikmu Bulim Tian Kiyo malah pernah bantu aku mengalahkan Kilian Loko Ai, em, aku sampai lupa belum tanya nama kalian. Aku si Jilian bernama Cheng Xia, dia ini adalah Piao Koku Sialu bernama Hoan Ih. Oh, kau si Jilian jadi kau orang Liao, bukan orang Kim. Di kalangan Kang Ho ada gadis yang bergelar Giyok Bin Ya Uha U, namanya Liao Cheng Poh. Dia, dia adalah. Lian Cheng Selatau apa yang hendak ditanyakan oleh Hong Lei Moli, katanya dengan muka bersungut sedih, dia itu adalah Toa Ciku, Jilian adalah si khusus bagi suku bangsa Liao kita, gampang menarik perhatian orang, kami sendiri tidak suka dipandang sebagai rakyat buangan dari negeri yang sudah runtuh, negeri Liao di caplok negeri Kim, kebetulan orang Hong kalian ada si Lian, maka setiap kali berhadapan dengan orang yang tidak kenal, kami lantas menggunakan si Lian, berhenti sebentar, dia melanjutkan lebih rikuh. Sejak kecil aku tak pernah bertemu dengan Toa Cik, aku pun tahu beberapa tahun belakangan ini sepak terjangnya amat. Tercelah, salah satu sebab kenapa aku sampai menyelundup ke Kang Lam ini, adalah hendak mencari Toa Cik, Liu Li Hiap, malam itu begitu berhadapan sama aku kau lantas menyerangku, aku tahu tentu kau mengira aku adalah Toa Cik. Waktu itu aku belum kenal kau, keburukan keluarga tak enak diketahui orang luar, maka aku tidak memberi penjelasan kepadamu. Banyak persoalan yang ingin ku tanya kepadamu, Cuma ya lu to aku perlu cari tempat untuk istirahat. Memang banyak omongan yang perlu ku bicarakan dengan kau, marilah kau ikut ke tempat tinggalku sementara, lalu di papahnya ya lu ho an ih dan berjalan di depan menunjuk jalan, tak lama kemudian Hang Le Moli dibawa masuk ke dalam sebuah gua. Gua ini cukup lebar dan bersih, di lantai digelar dua selimut lebar yang tebal, agaknya mereka berdua sudah beberapa hari menetap di sini. Bukankah kalian bersama Hoa Tai Hiap Hoa Kohen? Kemana dia tanya Hang Le Moli sesaat kemudian? Hoa Tai Hiap pergi mencari kau, dia menuju ke lingan. Adakah dia pernah bilang apa terhadap kau? Katanya Cici adalah ksatria perempuan zaman ini, dia amat kagum terhadap Cici, dulu kalian pernah bertemu. Pernah sekali, tapi belum sempat bicara. Sudah lama Hoa Tai Hiap kenal namamu dan kagum kepadamu, malam itu setelah aku gebrak sama kau, akhirnya dia pun mengira pasti kau adanya, suruh aku bila kelap ketemu lagi tiada halangannya memberitahu duduk persoalan yang sebenarnya, supaya kau tidak salah paham lagi mengira aku ini Toa Chi. Cici, coba lihat, meski kau belum pernah berhadapan langsung dengan dia, tapi sejak lama dia sudah anggapkah sebagai teman karibnya. Merah muka Hang Le Moli, katanya, malam itu kau ikut dia menyelidik kejian Li Uchang, adakah dia mengatakan apa? Umpamanya asal usul Li Ugoan Ka, adakah dia menyinggungnya? Aneh kalau begitu, malam itu dia ajak aku pergi kejian Li Uchang, ku katakan buaya darat berulang tahun ada apanya yang patut ditonton, katanya Cheng Chu Si Liu ini mungkin bukan hanya buaya darat biasa, maka dia perlu kesana menyelidiki seluk beluknya, Cici, sekarang kau juga menanyakan hal ini, tentunya kau ada tahu sedikit persoalannya, sebetulnya orang macam apakah Li Ugoan Ka itu? Li Ugoan Ka adalah bulim Beng Chu daerah Kang Lem, sudah tentu dia bukan buaya darat seperti tuan tanah umumnya. Ya Lu Hoan Ih menimberung, bukan saja begitu, malah dia pun bersahabat baik dengan koksu negeri Kim, kelak bila pasukan besar negeri Kim menyeberang sungai, kemungkinan dia akan bergerak dari dalam di Kang Lam. Bercekat hati Hang Le Moli, tanyanya apa kau mendapatkan sesuatu bukti? Malam itu dia sambut dan melayani Kim Chao Gak sedemikian rupa, tentunya Li Uli Hiap juga melihatnya sendiri, memangnya itu bukan bukti. Kehadiran Kim Chao Gak dalam perjamuan ulang tahun Li Ugoan Ka sudah dijelaskan kepada Hang Le Moli, tapi mendengar tuduhan Ya Lu Hoan Ih ini bertambah juga ganjelan dalam hatinya. Ya Lu Chiang Kun, bukankah kau adalah seorang perwira dari negeri Kim, namun dari nadamu bicara, agaknya kau bantu Song melawan Kim malah tanya Hang Le Moli. Negeri Liao kita dicaplok oleh Kim, meski aku ini tidak bercus, memangnya sudi terima diperbudak oleh musuh. Bahwa aku menjadi perwira tinggi hanya untuk mencari kesempatan belaka, di sana aku sudah cukup mendapat kepercayaan, terus terang kedatanganku ke Kang Lam kali ini, adalah mendapat tugas rahasia dari Jenderal Wanyanto untuk menyelidiki situasi kemiliteran di sini, ha ha, disinilah kesempatanku menuntut balas, kalau pulang nanti akan kuberikan laporan palsu, supaya pasukan Kim gagal total. Timbul rasa hormat dan simpatik Hang Iaye Moli, katanya, ternyata Ya Lu Chiang Kun ada mengemban tugas yang begitu mulia, hari itu hampir saja aku menggagalkan urusan besarmu, sungguh harus disesalkan. Lalu Hang Lai Moli berpaling kepada Jilan Cheng Xia, tanyanya, Giyok Bin Yeauhau adalah Toa Cimu, apakah kau masih punya saudara lain? Ya, aku masih punya, Jici bernama Cheng Hun, apa dia bergaman seruling? Ya, kami bersaudara masing menggunakan alat senjata yang berbeda, Toa Cipakai pedang, Jici pakai seruling, sedang aku menggunakan golok bulan sabit ini, jadikan pun pernah bertemu dengan Jici ku? Pernah sekali melihatnya di rumah Susoku, waktu itu dia datang bersama Bu Lim Tian Kiao. Malam itu Su Heng hendak meracun Suso, untung mendapat pertolongan mereka, lalu dia tuturkan kejadian waktu itu, serta bagaimana Kong Sun Ki bersekongkol dengan Giyok Bin Yeauhau, akhirnya berhasil membunuh Siang Pek Hang. Jilian Cheng Xia tertunduk, Katanya Prihatin, Toa Ciku membunuh Susomu, aku, aku ikut bersedih dan berduka. Perbuatan jahat Cicimu apa sangkut pautnya dengan kau? Aku cuma tidak paham, kalian dua kakak beradik begitu baik, kenapa Toa Cimu justru jauh berbeda? Liu Cici, kau sudah menolong jiwa Ihko, selanjutnya aku tidak perlu pandang kau sebagai orang luar, baiklah biar ku ceritakan riwayat hidup kami kepadamu, sekarang aku akan mulai dengan sebuah cerita. Kira 4-50 tahun yang lalu, dalam negeri Kim terdapat seorang tokoh silat yang aneh perangainya, ayahnya adalah orang Kim, ibunya orang Song sedang istrinya adalah orang Liu, tatkala itu negeri Kim, Song dan Liu masing bercokol pada posisi negerinya masing dan saling gempur dan serang, hati beliau jadi amat sedih, saking patah semangat akhirnya dia mengundurkan diri naik ke atas gunung mengasingkan diri dari kebisingan dunia, beruntun dan menerima tiga orang murid, murid pertama orang Kim, kedua adalah orang Song dan ketiga adalah orang Liu, ketiganya dia pandang rata, tidak dibedakan pribadi atau asal-usulnya, menurut bakat ketiga muridnya itu, dia memberi ajaran silatnya yang tiada taranya. Cerita ini Hang Lei Moli pernah dengar dari penuturan Bulim Tian Kiao, cuma masih belum tahu ada sangkut paut apa cerita ini dengan keluarga Ji Liao, maka ia bertanya, murid bangsa Kim dari tokoh aneh itu adalah guru Bulim Tian Kiao, murid bangsa Song adalah ayah Susoku, yaitu Xiao Kian Tian. Oh, jadikah sudah tahu akan cerita ini? Tidak, belum jelas seluruhnya, murid orang Liao, aku masih belum tahu siapa dia. Beliau adalah ayahku. Hang Lei Moli merasa di luar dugaan, Oh, jadi kau dan Bulim Tian Kiao serta Susoku berasal dari satu aliran perguruan, ya, jadi kalian bukan orang luar. Jilian Cheng Xia Manggut, Katanya, ayahku belakangan menjadi komandan tertinggi Gilinkun dari negeri Liao, tahun di mana negeri Kim mencaplok negeri Liao kita, Toa Chi berusia 7, Jici 5 dan aku baru 3 tahun. Ayahku bersumpah membela negara sampai ajal, sebelumnya dia menyingkirkan istri dan putrinya, seorang diri dia mempertahankan serbuan musuh di ibu kota. Pasukan Kim terlampau besar dan kuat, kota raja akhirnya pecah dan diduduki musuh, meski ayah mebekal kepandayan sakti, betapapun seorang diri tak kuat melawan serbuah musuh yang begitu banyaknya, harus dikasihani sehari semalam beliau mempertahankan diri dengan mandi darah, entah berapa ratus busu negeri Kim dibunuhnya, akhirnya beliau pun kehabisan tenaga dan gugur di bawah hujan panah musuh. LBU membawa kami tiga bersaudara pulang ke kampung halaman, zaman sedang geger, jalanan tidak aman, suatu ketika Atoa Chi terpisah di tengah jalan dan menghilang, bersama Jici kami bertiga menyembunyikan diri di atas gunung, begitulah dari kecil ibu mengasuh dan mendidik kami dengan banting tulang, siang belajar ilmu silat, malah mengajar kami membaca, kami pun diperingatkan untuk tidak lupa menuntut balas bagi keruntuhan negara, di samping tidak lupa menemukan Toa Chi kembali. Kasihan beliau dihinggapi penyakit berat, bekerja berat dan memeras hati lagi, belum lagi dendam negara terbalas, sebelum Toa Chi diketemukan, pada permulaan musim semi tahun ini beliau tak tertolong lagi dan meninggal dunia. Setelah kami berdua mengebumikan ibu, kami sudah berencana untuk turun gunung mencari Cici, kebetulan, seseorang yang membawa kabar berita mengenai Toa Chi datang berkunjung ke rumah kita. Apakah orang ini adalah, adalah Siogol Kankun bukan, adalah Bulim Tian Kiao. Dia mendapat tahu. Alamat tinggal kami dari Ihko. Yalu Hoan Ih segera menimbrung pula, keluarga kami merupakan sana kadang yang masih dekat. Ayahnya adalah Komanden Gilim Kun, ayahku adalah wakilnya, bukan hanya untuk membalas dendam negara saja kami pura menyerah dan terima diperbudak oleh musuh, sayang sejak ayah masih hidup sampai jabatannya aku pegang sekarang cita itu belum terlaksana. Tempat tinggal keluarga adik sia yang tersembunyi itu hanya aku dan ayah saja yang tahu. Setiap tahun aku pasti beberapa kali naik ke gunung menjenguk mereka, ku beritahu apa yang terjadi di luaran. Tiga tahun yang lalu ayahku meninggal, jabatannya diwariskan kepadaku, terpaksa aku tidak bisa bergerak sebebas dulu meninggalkan jabatan, saudara tua sepupu Bulim Tian Kiao yaitu Tem Tu Leong adalah atasanku, setelah aku menduduki kedudukanku, maka aku pun lantas berkenalan sama dia. Lama-kelamaan kami satu sama lain dapat mengetahui isi hati masing, kalau aku hendak membangun kembali negeriku, sebaliknya dia hendak menolong negeri Kim dari jurang nista dan keruntuhan. Meski cita kami berlainan tapi kami sehaluan untuk merobohkan kedudukan Wan Yan Liang. Sejak itu aku bersahabat kental dengan Tem Kong Chu, suatu hari kami mengobrol tentang asal-usul perguruannya, katanya dia ingin mencari saudara seperguruannya, cuma dia belum tahu, di mana saudara seperguruannya dari orang Liao itu, aku sendiri pernah melihat latihan adik sia, cuma ilmu silatnya mendapat didikan dari ibunya, dia sendiri pun tidak jelas mengenai asal-usul perguruannya, hanya tahu bahwa dulu ayahnya mendapat ajaran dari seorang tokoh aneh. Tokoh aneh itu ada menerima tiga orang murid dari bangsa Kim, Sung dan Liao. Mendengar urayan Tem Kong Chu satu sama lain cocok, maka aku mainkan beberapa jurus ilmu silat adik sia yang masih kuingat di hadapannya. Melihat beberapa jurus permainanku itu, Tem Kong Chu lantas yakin bahwa adik sia pasti adalah sumuainya, maka aku lantas memberitahu alamat persembunyian keluarga adik sia. Ji Lian Ceng Xia lantas melanjutkan cerita, hari itu, dia datang ke rumah kami dan berhadapan dulu dengan Ji Chi, begitu melihat mukanya dia lantas berjingkat kaget, serunya, kau, kau bukan Giyok bin Ya Uhao Sudah tentu Ji Chi lantas curiga, dia balas bertanya siapa Giyok bin Ya Uhao, mereka lantas bergebrak, barulah Tem Kong Chu sadar akan kekeliruannya, Ji Chi memang mirip sekali dengan Toa Chi, lebih mirip dari aku, liulia hiap hal ini kau pun sudah tahu. Setelah Temkongcu menjelaskan kesalahan paham ini, baru kami mengetahui kabar mengenai Toachi, baru kami tahu bahwa dia adalah Giyok bin Yauhau yang busuk nama dan perbuatannya di kalangan Kangou, lebih celaka dia malah angkat musuh sebagai ayah, betapa hati kami tidak amat pedih. Maka Jici meninggalkan aku seorang diri menunggu rumah, hari kedua dia ikut Temkongcu turun gunung untuk mencari Toachi. Oh, jadi Jicinya inilah yang menyaru jadi Giyok bin Yauhau hendak mengorek keterangan Kongsuki dan hubungannya dengan Toachinya, tak heran percakapan mereka tempoh hari satu sama lain tidak cocok sehingga Suhengku merasa curiga, demikian Hang Lai Moli membatin. Kabarnya Temkongcu juga berada di Kang Lam, Liu Li Hiap, apa kau tahu di mana, jejaknya tanya Yalu Hoan Ih. Maka Hang Iaye Moka lantas ceritakan apa yang dia saksikan di Jianli Uchang kemarin malam. Sayang sekali, ujar Jilian Cheng Xia, ternyata Jici juga berada di Jianli Uchang, kalau dua tiga hari yang lalu dia sudah datang, kami akan bisa bertemu di sana. Ingin aku memberanikan diri bertanya sesuatu kepadamu, kira bagaimana kau bisa berkenalan dengan Siogol Kankun Hoa Kokhem Hoa Tai Hiap? Bukankah Jicimu suruh kau tinggal di rumah, kenapa kau bisa kemari bersama Hoa Tai Hiap? Sebetulnya jauh hari sebelum kami berkenalan dengan Bulim Tian Kiao, kami sudah kenal baik dengan Hoa Tai Hiap, hal ini harus ku bicarakan lebih dulu mengenai seorang Hwasio Tua. Hwasio Tua apa tanya Hang Lai Moka Heran? Di puncak gunung tempat persembunyian kami itu, terdapat sebuah kelenteng kuno, mungkin karena sudah terlalu lama dan tiada orang yang bersumbah yang, maka kelenteng itu sudah tak terurus lagi. Belakangan datang seorang Hwasio Tua yang menghuni kelenteng ini, kabarnya dia orang Han, waktu kami pindah ke sana, sudah lama dia menetap di kelenteng kecil itu. Hwasio Tua ini rada aneh. Apanya yang aneh tanya Hang Lai Moka Pula. Selamanya dia tidak pernah keluar dari pintu, sepanjang tahun bersama di dekamarnya, ada seorang Hwasio kecil yang mengurus segala keperluannya, waktu kecil aku paling nakal, sering aku bermain di dalam kelenteng, tapi aku hanya tahu adanya Hwasio Tua tanpa pernah melihat mukanya, menurut kata Hwasio kecil beliau adalah seorang cacat, separuh badannya tak bisa bergerak. Tapi beberapa tahun kemudian penyakitnya itu lambat laun dapat disembuhkan ada kalanya aku dapat melihatnya juga. Di dalam kamarnya, tapi selama itu dia tidak pernah buka suara, kalau bersuara paling sedang membaca mantram atau bersumbah yang, sikapnya serius dan tak mau guyon, maka aku tidak berani mengganggunya. Walau dia tak bisa jalan, tapi raut mukanya selalu tampak berpenyakitan dengan keseriusannya itu, aku jadi takut bila berhadapan sama dia. Beberapa tahun kemudian, waktu itu kira aku berusia 14, mendadak ada orang luar yang datang menjenguknya, orang ini adalah seorang pemuda pelajar, begitu datang dia lantas saja Hwasio Tua itu mencatur, suseng ini pun aneh tingkah lakunya. Hang Le Moli tahu pelajar yang dimaksud tentu Hoa Kok Ham adanya, memangnya siapakah Hwasio Tua itu? Bahwa Hoa Kok Ham sering menjenguknya, tentu seorang tokoh yang luar biasa. Demikian Hang Le Moli membatin dalam hati. Keanahan pelajar itu, sungguh sukar dibayangkan pemuda segede itu, tingkah lakunya justru seperti anak kecil, waktu mencatur, tiba gelak tawa, tahu menangis gerung, lalu minum arak sepuasnya dan bersenandung lagi, seperti tertawa seperti menangis membuat orang bingung dan keheranan. Suatu hari aku menonton di samping, mereka tidak hiraukan kehadiranku salah satu biji catur si pelajar kena dimakan si Hwasio Tua, mendadak dia dorong biji caturnya terus berdiri dan bertangisan dengan sedihnya. Aku jadi kasihan lekas aku maju menolong kegawatan pertahanan biji caturnya, setelah mengawasi sejenak pelajar itu mendadak terbahak serta memuji langkahku yang bagus, setiap kali mencatur sikap si Hwasio tidak pernah berubah, tingkah laku si pelajar yang aneh itu tidak pernah menjadi perhatiannya. Tapi setelah aku bantu menjalankan dua langkah biji caturnya, kali ini dia bersuara, loceng memang sudah lanjut usia, percaturan ini memang pantas untuk dimainkan oleh kalian generasi muda. Sekali kebut dengan lengan baju dia bikin biji catur kocar kacir, tapi selera main catur si pelajar masih besar, segera dia tarik aku untuk menemani main sama dia. Begitulah, sejak itu aku lantas bersahabat dengan pelajar itu, maka kukatakan aku suka main catur menemani dia, tapi imbalan apa yang hendak kau berikan kepadaku? Agaknya si pelajar keheranan, dengan tajam dia awasi aku, katanya, kau tahu aku ini siapa imbalan apa yang kau inginkanku katakan. Aku tahu kah seorang terpelajar, setiap hari ibu suruh aku mengerjakan pelajaran kalau aku teman kau main catur, pelajaranku terpaksa terbengkelai, begini saja, setiap kali aku temani kau main catur, sukalah kau memberikan pelajaran kepadaku, pelajar itu tertawa, katanya, pelajaran apa yang harus kau selesaikan hari ini ku jawab. Lbu suruh aku membuat syair, hari ini boleh kau buatkan dua bait syair untukku, pelajar itu tertawa riang, katanya, ku kira imbalan apa yang kau minta, ternyata hanya membuat syair, apa susahnya? Boleh nanti ku buatkan empat bait syair, pelajaran besok boleh kau sampaikan sekalian. Ternyata syair buatannya itu mendapat pujian dari ibu, dikatakan aku mendapat kemajuan pesat, syairnya malah lebih bagus dari buatan cici, karena kesenangan segera diahendak uji aku, keruan merah dan malu aku dibuatnya, terpaksa aku bicara sejujurnya, semula ibu marah-marah karena aku minipunya, tapi akhirnya ikut girang pula karena di pegunungan yang sepi ini ada orang sekolahan yang pintar, maka ibu suruh aku mengundangnya untuk makan malam tapi beliau berpesan supaya aku tidak membocorkan asal usul kita. Hong Leng Mo Li tertawa, katanya, wah tentunya asal usul si Ogo Kankun Hoa Kok Hem diketahui oleh ibu mu bukan? Oh, jadikah sudah menduga bahwa pelajar itu adalah si Ogo Kankun? Dia memang pintar sekali, malah kebalikannya, ibuku tak berhasil mencari tahu asal usulnya, malah dia berhasil melihat seluk-beluk kami. Tutur Jillian Cheng Sia lebih lanjut, malam itu dia datang menerima undangan ibu, di luar dugaan sikap kegelaan biasanya tak dia perlihatkan di hadapan ibu dia berlaku sopan santun dan genah, bersikap hormat sebagai anak muda terhadap orang yang lebih tua, ibu pun menghargainya sebagai orang sekolahan mengharap petunjuknya kepada kami kakak beradik, mereka bicara dengan asik dan cocok sekali. Dikatakan oleh Hoa Kok Hem dia tidak bisa menetap di rumah kami memberi ajaran, namun dia berjanji akan sering datang, maka sejak hari itu kami berdua mengangkatnya sebagai guru sekolahan, ibu lantas mengaturkan secangkir arah kepadanya, waktu aku angkat kepala seketika berjingkat kaget dibuatnya. Secara diam ibumu menjajal kepandayan silatnya tanya Hang Lei Moli. Dengan kepandayan kek butoan Kang ibu mengangsurkan cangkir arah kepadanya, hendak menjajal apakah dia bisa men silat. Aku semula tidak tahu maksud ibu, keruan kagetku bukan main, sebelum aku sempat bersuara, dengan seenaknya saja Hoa Kok Hem menerima cangkir itu terus ditenggaknya habis. Karena itu, bukankah kepandayan luekangnya yang tinggi sudah dia pamerkan? Kenapa kau bilang keadaan dirinya tidak diketahui oleh ibumu? Hakikatnya dia tidak pernah pamer luekangnya, setelah dia pulang baru ibu berkata, hampir saja aku salah tangan melukai Hoa Sjansing, ternyata dia benar tidak bisa main silat. Aku kebingungan dan tanya, bukankah dia sudah terima cangkir arah itu ibu tertawa, katanya, kalau dia membekal luekang tingkat tinggi, begitu cangkir menyentuh tangannya, seketika bisa menimbulkan reaksi, aku pun segera akan mengetahui. Tapi sedikitpun aku tidak merasakan daya perlawanannya, memangnya orang mau mempertaruhkan jiwanya sendiri, oleh karena itu aku yakin dia benar tidak kenal ilmu silat, ternyata luekang ibu sudah dilatihnya sedemikian rupa, mencapai taraf yang dapat menggunakan kepandayannya menurut jalan pikirannya, begitu saling sentuh, tahu orang tidak bisa main silat, seketika dia bisa menarik balik tenaganya, eh, bukan saja dia mengelabui aku, ibu pun kena ditipunya mentah. Lalu kapan kau mengetahui bila dia pandai main silat? Tanya Hang Lei Moli. Pada suatu hari setelah dia selesai bercatur di dalam kelenteng, mungkin mendapat ilam apa yang menyenangkan hatinya sampai dia lupa diri dan mencak di bawah pohon, kebetulan aku sedang menangkap cengkerik di belakang pohon, agaknya dia tidak melihat aku, maka timbul kenakalanku, sengaja aku lantas mempermainkan dia. Kau ini memang bocah nakal, kata Yalu Hoan Ih tertawa, kira bagaimana kau mempermainkan dia? Aku memelintir tanah liat terus kutimpukan kepadanya secara diam, yang kuincar adalah hiat suplemas tepat di lututnya, maksudku supaya dia jatuh terjengkang, entah sengaja atau tidak. Tepat pada saat itu pula tiba kakinya melangkah maju, sehingga timpukanku meleset, mendengar ada suara keresekan segera dia berpaling, katanya, aduh, kenapa kau begini nakal? Coba lihat betapa kotor kedua tanganmu, masakah gadis perawan tujuh belasan seperti bocah kecil mainan tanah? Sudah tentu aku jadi malu dan rikuh, lekas aku lari pulang. Mendadak dia memanggilku dan berkata kepadaku dengan sikap sungguh, nonasya, setelah aku pergi, jikalau kau ada kesulitan apa, boleh kau minta bantuan kepada Hwasyo tua di dalam kelenteng itu. Aku sudah baik sekali sama dia, tak terasa rada berat juga berpisah, lekas ku tanya, kau hendak pergi? Kapan berangkat? Kemana? Apa kau punya rumah baru pertama kali ini? Aku menanyakan persoalan pribadinya. Dia menjawab dengan sedih, aku datang dari mana? Kemana pula aku pergi? Ada rumah seperti tak berumah? Empat penjuru lautan adalah saudara, setelah mengucapkan kata yang aneh ini, segera dia balik ke dalam kelenteng. Baru saja aku pemainkan dia, maka tidak enak banyak tanya kepadanya, aku pun langsung pulang, pikirku biar besok saja ku cari dia dan mengantarnya. Begitu aku tiba di rumah, kebetulan ibu melihat kedatanganku kontan dia menjerit kaget dan memaki, Budak kemproh, apaan sih kau ini? Kenapa rambutmu kau bikin sedemikian kotor? Semula aku hanya mengira kedua tanganku saja yang kotor, tak nyana ibu bilang rambutku pun kotor, lekas aku lari masuk kamar mengambil kaca, memang rambutku penuh ditaburi kotoran. Pasir ibu segera menarik muka aku di damrat habisan, senakalmu, masakah rambut kepalamu kau pendam di dalam pasir, siapakah yang melaburkan pasir di atas kepalamu? Sekian lama aku melenggong, di atas gunung kecuali Ho Kok Ham, bahwasannya tidak pernah bertemu dengan orang lain, kontan aku berteriak. Pastilah Ho Asyansing bergegas aku menuju ke kelenteng itu untuk mencari dia, namun dia sudah pergi, sementara Ho Asyo tua itu sudah semadi di dalam kamarnya, menurut Ho Asyo kecil katanya Ho A Kok Ham baru saja berangkat. Dari peristiwa inilah aku dan ibu baru sadar bahwa Ho A Kok Ham ternyata membekal kepandaian silat tingkat tinggi. Ibu amat menyesal akan kecupatan pandangannya kenapa waktu itu tidak dapat tahu. Aku pun diomelinya, katanya tidak pantas aku menempuknya dengan tanah liat, sehingga membocorkan keadaan kami yang sebenarnya. Tapi ibu yakin dan percaya penuh bahwa Ho A Kok Ham pasti seorang baik, dia pasti tidak akan sembarang membicarakan keadaan kami di luaran. Dalam hati aku justru selalu teringat akan pesan Ho A Kok Ham, dia suruh aku bila menemukan kesulitan pergi minta bantuan Ho Asyo tua di dalam kelenteng, apakah maksudnya ini? Aku bakal punya kesukaran apa? Ho Asyo tua itu tanpa daksa seperti orang setengah mati setengah hidup, apapunlah yang dapat dia bantu akan kesulitanku. Setahun lebih sudah berselang, selama ini Ho A Kok Ham tidak pernah datang lagi, ih ke, waktu itu kau sudah diangkat jadi jenderal, tak pernah naik ke gunung menjenguk kami lagi, tahukah kau betapa aku mengenangmu? Tiga tahun aku tidak naik ke atas gunung, sampai perkenalanmu dengan Ho A Kok Ham pun baru belakanganku ketahui, demikian jawab Pialu Ho An Ih, ku kira kau malah sudah melupakan aku. Jilian Cheng Xia melerok kepadanya, katanya, cis, kau pun berpikiran demikian? Aku kan hanya berkelakar saja, hatimu amat senang kepadaku, memangnya aku tidak tahu. Maka Jilian Cheng Xia melanjutkan ceritanya, setelah ibu wafat, Bu Lim Tian Kian kembali datang mengajak Jici turun gunung yang kedua kalinya untuk mencari To A Chi, jadi seorang diri aku menjaga rumah, seorang diri aku jadi kesepian, ingin aku pergi menemui Hu Sio Tua untuk ngobrol, karena Bu Lim Tian Kiao agaknya juga bersahabat baik sama dia. Tergerak hati Hong Lei Moli, tanyanya, dari mana kau bisa tahu? Waktu datang Bu Lim Tian Kiao menetap tiga hari di dalam kelenteng itu. Pernah secara diam katanya kepada Bu Lim Tian Kiao, siapakah Hu Sio Tua itu jawaban Bu Lim Tian Kiao seperti Ho A Kok Ham, anak kecil jangan peduli urusan orang lain, tapi setelah aku bersama cicimu pergi, bila kebentur sesuatu yang kau sendiri tidak bisa membereskan, boleh kau pergi ke sana minta bantuan Hu Sio Tua itu, karena katanya ini baru aku mulai curiga, kiranya Hu Sio Tua itu adalah seorang tokoh aneh dari Bu Lim yang menyembunyikan diri, mengasingkan diri, jadi yang dimaksud bukan soal pelajaran membuat syair segala, adalah kepandaian silat Hu Sio Tua itu dapat membantu membereskan kesulitanku. Lekas Hang Le Moli bertanya, apa benar Hu Sio Tua itu adalah tokoh kosan dari Bu Lim? Kepandaian ilmu silat Hu Sio Tua yang sakti dan mujijat itu, menurut hematku, mungkin masih lebih tinggi dari Bu Lim Tian Kiao dan Hu A Kok Ham. Terkejut Hang Le Moli, tanyanya pula, kau pernah melihat kepandaian silatnya? Bukan khusus dimainkan untuk ku tonton, untuk membicarakan hal ini, ada ceritanya pula. Ya, tadi kau bilang hendak ajak Hu Sio Tua itu ngobrol, adalah dia menceritakan asal-usul dirinya siapakah dia sebenarnya. Selah Hang Le Moli pula. Beberapa kali aku berkunjung ke kelenteng itu, namun dia selalu menyekap diri di kamar sama dinya, akhirnya aku jadi bosan sendiri. Begitulah kira setengah bulan setelah Bu Lim Tian Kiao pergi mengajak Jiciku, pada suatu malam, aku sedang bersama di di dalam kamar melatih luwek Kang, tiba. Ku dengar suara genteng keresekan, semula ku kira kucing yang berada di atas, tapi tiba hidungku mengendus bau wangi membuat aku ngantuk. Aku amat kejut, dari penuturan iba aku tahu di kalangan Kang Pua sering terjadi maling cabul pemetik kembang suka menggunakan dupa pembius untuk menculik korbannya, memangnya maling cabul itu sedang mengincar diriku? Lekas aku salurkan hawa murni hawa kotor yang kuhirup tadi ku hembus keluar, sengaja aku berbangkis dua kali pula, lalu pura menggeros lebih keras. Tak lama kemudian betul juga ku dengar percakapan orang di luar, betapa pandainya genduk cilik ini, buat apa harus bertindak begini hati suara seorang lain berkata pula, bukan kami takut kepandaian silatnya, soalnya di Chinong ada pesan supaya jangan melukai dia. Kalau sampai berkelahi akibatnya bisa runyam, nah, hayolah sekarang tiba saatnya, gerosannya begitu keras tentu dia sudah pulas. Boleh kalian berdua masuk dan sekap dia di dalam kantong itu. Sejak tadi aku sudah siap siaga, begitu kedua orang itu masuk, aku lantas mencelat bangun, satu orang ku persen satu bacokan. Sayang aku tidak punya pengalaman bertempur dengan musuh, aku hanya berhasil membacok putus lengan seorang bangsat itu, orang kedua hanya luka terserempet terus kabur keluar, segera aku mengudaknya ke atas genteng, tahu aku sudah diketpung tujuh-delapan orang, mereka sama berseragam busu negeri Kim. Ayah gugur di tangan anjing Kim ini, seketika membangkitkan amarah dan semangat tempurku, maka golokku mainkan dengan ganas dan telengas, dalam sekejap match dua orang berhasil ku robohkan. Dengan kegesitan badanku yang jauh lebih unggul dari mereka, aku labrak mereka dengan sengit, saking kewalahan. Akhirnya mereka pun dekat dan menyerang sungguh, lama-kelamaan aku kehabisan tenaga, keringat sudah generobios, suatu ketika aku sedikit lina, seorang busu sempat menyelinap maju mendaratkan pukulannya, hawa murni pelindung badanku sampai terpukul bubar, punggungku laksana dipukul godam, genteng remuk terinjak oleh langkahku yang sempoyongan kontan aku terjungkal jatuh dari atas genteng, tapi busu itu pun putus lututnya oleh tabasan goloku, dia pun terguling jatuh ke bawah. Lekas aku mengempos, semangat, untung masih kuasa bertahan, insaf keadaanku yang kepepet dan tidak menguntungkan lari adalah jalan paling baik. Tapi rumahku sudah dikepung rapat oleh musuh, di mana ada orang membokong, dengan susah payah aku terus menerjang keluar, beruntun dua kali aku terluka pula, untung bukan luka fatal. Menghadapi kera, tempurku yang nekat mengadu jiwa, akhirnya mereka menggunakan senjata rahasia menyerang dari jarak jauh, untung tidak beracun dan merekap pun tidak berani mengincar jiwaku, sehingga aku masih kuat menerjang keluar, dengan sisa tenagaku goloku putar kencang melindungi badan, tak urung, pahaku tertimpuk panah, dengan kertak gigi, aku terus berlari sayang karena pahaku terluka, kaginkanku banyak terpengaruh, semakin lama mereka mengejar semakin dekat, sementara aku sudah mulai kehabisan tenaga, untuk lari ke bawah gunung sudah tidak mungkin lagi. Daripada terjatuh ke tangan musuh dan terhina, lebih baik aku bunuh diri saja, waktu aku menengadah dan golok sudah hampir menggorok leher, tiba kulihat bayangan kelenteng bobrok di atas gunung itu, seketika aku teringat akan pesan Hoa Kok Ham, dalam keadaanku waktu itu, tanpa banyak pikir apa benar Hoa Siu Tua itu mampu membantu aku mengebah busukim ini, dengan timbulannya setitik harapan, entah dari mana datangnya tenaga, tersipu aku lari sekencangnya ke atas gunung dan masuk ke dalam kelenteng. Baru saja aku melangkah masuk, pengejarku itu pun sudah memburu tiba, tampak sinar dian di atas meja sembah yang kelat-kelip, kulihat Hoa Siu Tua itu sedang duduk bersimpuh di atas kasur bundar di depan patung pemujaan, jari tangannya menghitung biji tasbih, mulut pun komat kamit, jadi dia membelakangi kami, dengan garang dan berkaukawanan busu itu menerjang masuk, ternyata dia tetap duduk diam seperti tidak mendengar tak melihat. Keruan dingin sekujur badanku, ku duga bukan saja orang tidak akan membantu aku, malah kedatanganku kemari bakal membuatnya celaka, tak nyana sekonyong ku dengar jerit, pekik dan lolong kesakitan para busu itu yang sama menggelapar roboh tak bergerak lagi. Sesaat lamanya baru aku bisa tenangkan diri dan berpaling kesana, kulihat busu yang rebah di dekatku bolong jidatnya, sebutir biji tasbih terporut di tengah kedua alisnya, darah mengalir deras, terang jiwanya takkan tertolong lagi. Keruan saking kaget aku sampai ke sima, baru sekarang aku sadar bahwa si Hwasyo tua memang benar seorang tokoh kosen persilatan yang berkepandean sakti, sungguh sukar dibayangkan duduk tenang tanpa berpaling sekaligus dia timpuk mati kawanan busu itu tanpa satupun ketinggalan hidup. Memangnya keadaanku sudah lemas lunglai, begitu melihat kematian kawanan busu yang mengerikan itu, lututku serasa tak bertenaga lagi, aku melosoh jatuh. Akhirnya bagaimana, bagaimana sikap Hwasyo tua itu kepadamu tak sabar sikap Hang Lei Molly dalam mengajukan pertanyaan ini? Perlahan Hwasyo tua itu berpaling, suaranya kedengarannya marah, di dalam kelenteng bobrok di puncak belukar ini aku sembunyi 20 tahun, kalian masih tidak memberi peluang kepadaku. Hari ini kalian mampus karena Wanyan Liang sendiri yang mengutus kalian kemari, juga karena ketamakan kalian mengejar harta dan benda, jangan salahkan Hwasyo tua aku ini melanggar pantangan membunuh, sudah tentu aku keheranan mendengar katanya ini, terang kawanan busu itu hendak menangkap aku, kenapa dia bilang mereka hendak mencari perkara kepada dirinya? Pengah aku melongo keheranan Hwasyo tua itu sudah memayang aku bangun, sikapnya ramah dan welas asih, katanya lembut, Nona Jillian, kali ini lolap bikin kau keserempet perkara, kawanan berandal ini adalah musuh besarku, mungkin kau kebetulan kepergok oleh mereka. Kau tak usah takut, lukamu ini akan ku sembuhkan, hawa murni yang terkuras pun akan ku ganti berlipat ganda. Untuk menyatakan rasa terima kasih lolap kepadamu. Lalu diajajalkan sebuti robat ke mulutku, sebelah tangannya mendempel punggungku menyalurkan segulung hawa panas ke dalam badanku. Cepat sekali rasa sakit sudah lenyap dan seluruh badan serasa mendudih, Hwasyo tua segera menarik tangannya, katanya, gunakan care sama di perguruanmu manfaatkan tenaga murni yang lolap berikan kepadaku, untuk ini lolap tidak bisa membantumu lebih lanjut. Hong Lei Moli lantas membatin, tak heran di antara tiga bersaudara kakak beradik ini, ilmu silatnya yang paling tangguh, kiranya dia mendapat rejeki sebesar itu dari bantuan si Hwasyo tua itu. Lekas aku lanjutkan sama diku mengumpulkan pula hawa murniku yang buyar tadi, dalam waktu dekat tak sempat aku ajak bicara dengan dia. Entah berapa lamanya setelah aku berhasil menghimpun seluruh hawa murni dan badan terasa. Segar bergairah, aku membuka mata, mayat itu sudah tak kelihatan, mungkin sudah disinkirkan segera aku mengucapkan terima kasih kepada Hwasyo tua serta menambahkan, lo suhau, aku sendiri pun memikul beban dendam negara, aku amat benci kepada penjajah bangsat KRM sebetulnya kawanan busu ini tadi menggeroyok rumahku dan hendak menangkap aku, jadi bukan musuh besarmu, mendengar penjelasanku ini Hwasyo tua mengunjuk rasa keheranan. Mendengar sampai di sini Hong Lei Moli sendiri pun merasa sangat heran, batinnya, Hwasyo tua ini pun sudah mengasingkan diri di kelenteng bobrok di puncak belukar selama 20 tahun, peristiwa pencurian mestika di keraton negeri Kim yang diceritakan Li Ugo Anka juga terjadi 20-an tahun yang lalu, Siao Gou Kankun dan Bulim Tian Kiyo sama punya hubungan kental dengan Hwasyo tua ini. Berbagai persoalan cocok satu sama lainnya, seolah dapat dibulatkan satu kesimpuan, M, bukan mustahil Hwasyo tua ini adalah, adalah, tapi Hong Lei Moli belum berani yakin benar akan kesimpulannya ini, batinnya pula, lalu dari mana Li Ugo Anka bisa tahu tanggal kelahiranku? Aku harus menyelidikinya biar terang, baru bisa tahu yang mana sebetulnya ayahku yang tulen. Sementara itu Jilian Cheng Xia sedang melanjutkan ceritanya pula, terpaksa Hong Lei Moli tenangkan pikiran dan pasang kuping, Hwasyo tua itu memang aneh, dengan termangu dia mengawasiku, maka aku tuturkan kejadian tadi lebih jelas. Hwasyo Iua itu lantas tertawa getir, katanya, tak usah dibedakan musuhku atau musuhmu, yang terang setelah peristiwa tadi, jejakku sudah kunangan, aku tidak bisa menetap lebih lama lagi di kelenteng ini. Kau pun harus berusaha turun gunung secepatnya, jangan tertunda lama. Di sini lalu dia suruh Hwasyo cilik membenahi barang miliknya terus turun gunung. Kemana tujuan Hwasyo tua itu, adakah kau pernah menanyakan tanya Hong Lei Moli? Semula aku ingin ikut dia, tapi Hwasyo tua berkata, tidak leluasa kau ikut aku, banyak sekali musuh yang mengenal lolap, kau bisa mendapat banyak kesulitan dalam waktu dekat musuh terang tidak akan meluruk datang lagi, kau belum pernah turun gunung jarang orang mengenalmu, dengan bekal kepandaian silatmu sekarang, kalau musuh tidak terlalu tangguh kau cukup dapat melayani, mumpung musuh belum meluruk datang lekas kau menyingkir saja. Karena dia tidak mau bawa aku, aku sedang kebingungan sampai lupa tanya kepadanya, tapi kalau dia hendak menyingkir dari kejaran musuh, umpama ku tanyakan kepadanya, ku kira dia tidak akan mau memberitahuku. Setelah bercerita panjang lebar Jilian Cheng Sian sudah merasa kering mulutnya, Yalu Hoan I segera menuang secangkir teh, setelah diminumnya, dia melanjutkan pula ceritanya, setelah memberi beberapa patah petuah kepadaku, Hwasyo tua itu lantas ajak Hwasyo kecil itu berangkat dengan menggunakan tongkat, Hwasyo-nya sebagai penopang badannya, baru sekarang dapat kulihat bahwa kedua kakinya ternyata tak mampu bergerak, dalam 20 tahun ini, dengan lewekangnya yang tinggi dia mengobati bagian bawah badannya yang tanpa daksa, kiranya belum sembuh seluruhnya. Tapi dengan tongkat besinya itu dia dapat bergerak dengan cepat dan ringan, sekali tutul badannya lantas melesat beberapa tombak, bahwasannya kedua kakinya tak perlu menyentuh tanah, sekejap saja suara ketokan tongkat di tanah dan bayangannya sudah pergi jauh dan menghilang. Hwasyo kecil itu mengintil dengan langkah seperti terbang, ternyata ilmu ginkangnya juga hebat. Setelah Hwasyo tua itu pergi, aku pun pulang ke rumah, dengan rasa berat dan berlinang air mata, ku bakar rumah tinggal kami. Setelah ku pikir bolak-balik akhirnya aku berkeputusan turun gunung mencari ihko. Tak nyana baru saja aku tiba di lamping gunung, mendadak dari depan mendatangi seseorang, keruan hatiku kejut dan girang bukan main, Li Ucici, coba kau terkah siapakah dia? Ternyata dia adalah si Ogo Kankun pendekarlata Hoa Kok Heng. Jilian Cheng Xia melanjutkan kuliat Hoa Kok Heng pun menunjukkan rasa kaget dan senang, begitu bertemu dia lantas memujiku setinggi langit, katanya dalam setahun ini ilmu kepandaianku sudah maju berlipat ganda, sungguh harus dipuji dan dibuat girang. Keruan aku geli, namun aku juga tidak menjelaskan tentang bantuan Hwasyo tua, malah ku tanya dia lebih dulu. Kemana saja dalam setahun ini, kenapa baru hari ini kembali Hoa Kok Heng menjawab, banyak sekali tempat yang ku datangi, marilah kita bicara di dalam kelenteng saja. Ku jawab, aku tak mau pulang, kelenteng itu pun sudah kosong, lekas Hoa Kok Heng bertanya, kenapa kosong, di mana Hwasyo tua itu? Oh ya, kenapa seorang diri kau turun gunung terpaksa? Aku jelaskan seluk-beluk persoalannya. Hoa Kok Heng amat kecewa, katanya, aku sedang punya kabar gembira untuk ku sampaikan kepada Hwasyo tua itu, taknya Nadia sudah tinggal pergi. Aku jadi ketarik dan bertanya, siapakah sebenarnya Hwasyo tua itu? Kabar gembira apa yang hendak kau sampaikan kepadanya? Hoa Kok Heng tertawa, nona kecil selalu suka mencampuri urusan orang lain, persoalanmu sendiri belum lagi beres, lebih baik kau selesaikan saja urusanmu sendiri, sekarang kau tidak punya rumah tidak bisa. Pulang, bagaimana aku memangnya sedang kebingungan oleh hal ini, maka aku berkata, aku hendak ke Kai Hong mencari seorang jenderal dari negeri Kim, sudikah kau antar aku ke sana? Meski dia pejabat tinggi pemerintah Kim, tapi orangnya baik. Hoa Kok Heng bergelak tawa, katanya, yang hendak kau cari bukankahnya Luho Anih? Betul, memang dia orang baik, kalau tidak masakah kau nona kecil ini jatuh hati padanya. Tapi perlu ku beritahu supaya tidak siap perjalananmu ke Kai Hong, karena sekarang dia sudah tidak berada di Kai Hong. Ternyata Hoa Kok Heng sudah tahu akan hubunganku dengan Ih Ko, malah dia pun tahu bahwa Ih Ko waktu itu sedang bertugas ke Kang Lam sini, katanya dia mendapat tahu dari kisikan bulim Tian Kiao, kabarnya di puncak Taisan mereka pernah bertemu. Ada satu hal di dalam cerita panjang jilian Cheng Xia ini yang menarik perhatian Hang Le Moli, yaitu kabar baik apa yang hendak disampaikan kepada Hwasyo tua itu oleh Hoa Kok Heng, apakah yang dimaksud mengenai pemberian kado kepada ku dulu? Atau mengenai pertemuan kami di Siang Kahpo Tempo Hari? Perlu diketahui kira setahun yang silam, Hoa Kok Heng pendekar latah pernah menyuruh pembantunya Pek Gilo mengantar sebuah kotak cendana sebagai kado perkenalan kepada Hang Le Moli, di mana dalam kotak itu berisi tiga macam benda, yaitu secari kertas yang sudah menguning di mana ada terteran nama Liu Jing Yau dan tulisan bulan tahun dan jam lahirnya, secuil kain sobekan yang kumal berlepotan darah dan dua butir kacang merah, kacang merah ini adalah barang mainannya di waktu kecil. Duduk persoalannya belum jelas, namun lapat Hang Le Moli sudah mendapat firasat, Hwasyo tua itu tentu mempunyai sedikit hubungan dengan dirinya. Begitulah, Hoa Kok Heng lantas membawaku menyeberangi tiang kang tiba di kang lam, sampai pada malam itu, waktu dia ajak aku meluruk ke Jian Li Uchang baru aku bersuah dengan Ih Kho, demikian Jilian Cheng Xia mengakhiri ceritanya. Waktu di Jian Li Uchang malam itu, Yalu Hoan Ih melanjutkan, aku dengan adik Xia sama kena pukulan Liu Goan Ka, aku sedikit terluka dalam, tapi Hoa Tai Hiap ada memberi sebutir pil kepadaku, lukaku tidak perlu dibuat khawatir, Luwakang adik Xia lebih tinggi, seharusnya tidak menjadi hambatan, tak nyana justru karena luwakangnya baru mencapai taraf kemajuan, tenaga murni saluran Hwasyo tua belum lagi terbaur dan senyawa dengan hawa murninya sendiri, karena pukulan Liu Goan Ka itu, tenaga murninya jadi putar balik, memang tidak terluka dalam, namun dia perlu segera mencari tempat sepi untuk bersama di menghimpun dan menormalkan jalan darah dan melancarkan pernapasan kalau tidak luwakangnya tentu bakal susut. Kebetulan aku menemukan gua di sini. Setelah beristirahat dan berlatih beberapa hari, syukur adik Xia sudah berhasil menghimpun hawa murninya di pusarnya, tak lama lagi usahanya akan berhasil dengan gemilang, tapi perbekalan kami sudah habis, terpaksa aku keluar membelinya. Tak kira di saat aku keluar itulah, ternyata Ko Asun Ki juga berada di sini dan menemukan gua ini. Untung di saat dia datang, kebetulan aku berakhir mengerahkan hawa murni dan menghimpunnya di pusar, demikian jadian Cheng Xia ganti menjelaskan, kalau dia datang lebih pagi sedikit, entah bagaimana akibatnya tak berani aku membayangkan. Apakah yang telah terjadi dengan kematian begitu banyak serdadu di pos penjagaan di mulut gunung itu? Demikian tanya Yalu Hoan Ih. Liu Li Hiap, kulihat kau berada di sana, apakah sedang mengusut peristiwa itu? Ada seorang temanku yang menemui kesulitan di sana, melihat gelagatnya ada orang membunuh para serdadu itu dan menolong pergi temanku itu. Aku memang sedang bingung dan jengkel karena hal ini. Setelah mendengar penjelasan Hang Le Moli, Yalu Hoan Ih dan Jilian Cheng Xia sama yakin dan berkata bersama, kalau demikian, tentu perbuatan baik Kong Sun Ki. Hang Le Moli semakin mendulu, Tanyanya, kemana kalian selanjutnya hendak pergi apa sudah berkeputusan? Adik Xia sudah sembuh, besok kami akan kembali ke utara, situasi cukup gawat, aku harus segera pulang ke pangkalan untuk memberi laporan dan mempersiapkan apa yang perlu untuk membantu pihak Song. Liu Li Hiap, kau sendiri bagaimana? Aku akan pergi ke lingan. Hoa Tai Hiap sekarang sedang berada di lingan, semoga kalian bisa bertemu di sana, kata Jilian Cheng Xia sambil tersenyum penuh arti. Tiam Kong Chu entah kemana selama berpisah ini. Liu Li Hiap jikalau kau ketemu dia tolong sampaikan kabarku, sukalahkah sampaikan salamku kepadanya, ternyata di hadapan Halu Hoan Ih. Bulim Tiao Kiao pernah nyatakan isi hatinya tentang Hang Le Moli. Betapa pintar Hang Le Moli, dari perkataan kedua orang ini, lapat dia sudah merabah kemana junturungan maksud mereka, memangnya dia sendiri sedang susah dan risau karena soal ini, cuma saja tidak enak banyak memberi. Komentar tentang hal ini, dengan muka merah dan menjawab, kalian adalah sahabat baikku, akan ku perhatikan permintaan kalian, aku sendiri pun ingin menyelidiki jejak Hing Tiao, menguntit suhanku yang murtad itu, biarlah aku pamit lebih dulu, selamat bertemu. Setelah berpisah mumpung hari belum gelap, Hang Le Moli langsung menuju ke arah kemana tadi Kong Sun Ki kabur, tapi apakah benar Hing Tiao terjatuh ke tangan Kong Sun Ki? Memang di luar taunya bahwa Hing Tiao sekarang sudah tertolong dan selamat, tapi seperti pula keadaan Hong Le Moli, hatinya sekarang pun sedang dirundung berbagai keunikan yang sedang gejolak dalam relung hatinya. Sekarang marilah kita ikuti keadaan Hing Tiao sejak dia tertolong oleh seseorang di pos penjagaan di mulut Tian Bok San itu. Sebelum jatuh pingsan lapat dia masih kenal bayangan putih yang menolong dirinya adakah seorang perempuan, seorang perempuan yang tidak diharapkan untuk bertemu, seketika bergetar hatinya dan kontan jatuh pingsan. Entah berapa lama berselang, akhirnya Hing Tiao siuman dari pingsannya, tampak sinar matahari menyilaukan mata, bau harum kembang terhembus masuk ke dalam lewat jendela, didapatinya dirinya lebah di atas ranjang, sebuah meja kecil di pinggir ranjang terdapat perempuan yang mengepulkan asap wangi, di depan sana adalah sebuah meja toilet, kedua sisi adalah pintu angin, dinding sekelilingnya dihiasi gambar kuno dan seni tulisan, dilihat gelagatnya itulah kamar perawan seorang hartawan. Hing Tiao coba gigit jarinya, sakit, terang dirinya bukan di alam mimpi. Eh, kenapa aku berada di sini, tempat apakah ini satu apatia masih mengingat keadaan sebelum dirinya jatuh pingsan? Ai, apakah benar dia yang menolong aku? Pada saat itu, kebetulan gadis baju putih itu sedang melangkah masuk dan berdiri di depannya, seketika Hing Tiao berjingkrak kaget dan berteriak. Haya, Nona Siang, ternyata kau memang gadis baju putih ini bukan lain adalah Siang Cheng Hong putri kedua dari keluarga Siang yang selalu dihindarinya. Hing Kong Chu, kau sudah siuman, sapa Siang Cheng Hong, bagaimana, merasa segar bukan? Hing Tiao coba menarik napas panjang, terasa sekujur badan lindu pegal, dada terasa sesak, namun dia tidak sudi mengeluh di depan Siang Cheng Hong, hanya mengawasinya dengan pandangan mendelong. Apa tidak mengenalku lagi goda Siang Cheng Hong tertawa, siapa yang kau kira menolongmu? Tidak bisa tidak Hing Tiao harus mengaturkan terima kasih, Nona Siang, sungguh tak nyana kembali kau lah yang menolong jiwaku. Mana Buddha Hang Le Moli itu olok Siang Cheng Hong dengan tertawa, Buddha itu bernama San San bukan? Kau kira dia yang menolongmu bukan? Apa sih yang kau terima dari kebaikannya, sehingga kau selalu merindukan dia? Tahukah kau kira bagaimana jiwamu ini dapat tertolong?